Nah oke, sekarang kita masuk ke part 5 Jadi disini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya Control CNC menggunakan Bluetooth dan juga HP Android Jadi kita tidak perlu lagi menggunakan komputer dan juga kabel USB seperti ini Nah jadi kita nanti akan menggunakan modul Bluetooth ini Saya disini menggunakan Bluetooth HC06 Nah jadi yang pertama kalian siapkan itu adalah modul Bluetooth HC06 Setelah itu jumper Nah disini untuk pin RX-nya itu Pin RX itu diberi resistor sebesar 1 Kilo Ohm Oke disini kalian bisa lihat Ini 1 Kilo Ohm Dan dari RX menuju ke ground itu dikasih resistor sebesar 2 Kilo 2 2 Kilo 2 Oke Nah seperti itu bisa juga 2 Kilo Ohm Tapi karena saya tidak ada 2 Kilo Ohm jadi saya gunakan 2 K2 Nah seperti itu saja yang dipersiapkan Setelah itu kita pasang jumper-nya Nah setelah terpasang Nah disini karena pinnya itu female dan disini juga female jadi saya perlu menambahkan kabel jumper mil to mil Oke Jadi saya tambahkan disini Nah untuk koneksinya itu Untuk VCC ke VCC dan ground ke ground Dan untuk TX modul Bluetooth itu menuju pin 10 Dan untuk RX Modul Bluetooth itu menuju pin 11 Nah seperti itu saja koneksinya Untuk nanti kita akan mengganti nama dan juga mengganti baud rate disini Agar tidak lagi mengganti baud rate di GRBL Jadi nanti kalau misal sewaktu-waktu kita menggunakan lagi GRBL ke PC Jadi kita tidak lagi mengganti baud rate-nya Jadi tetap baud rate-nya itu 115200 Oke sekarang kita masuk ke Arduino IDE untuk upload coding-nya Nah jadi coding-nya nanti akan saya share di deskripsi Nah ini dia untuk pin 10 itu sebagai RX Dan pin 11 itu sebagai TX Jadi Sambungan dari modul Bluetooth ke Arduino itu adalah berlawanan Untuk RX ke TX, TX ke RX Nah seperti itu Setelah itu kita sambungkan Arduino ke komputer Nah setelah tersambung Maka otomatis modul Bluetooth akan kedep-kedep seperti ini Kedep-kedep seperti ini Nah kita masuk disini Lalu kita upload coding-nya Kita tunggu sampai selesai Nah setelah selesai Kita masuk ke serial monitor Setelah itu Ganti yang disini Dengan no line ending Dan baud rate-nya itu 9600 sesuaikan Oke Nah yang pertama itu kita ketikkan AT Itu untuk masuk ke mode AT comment Nah seperti itu AT Akan ada balasan OK Setelah itu yang pertama Kita akan ubah adalah namanya Saya disini akan menggunakan namanya adalah myCNC Jadi kita ketikkan AT Plus Name Terus ketikkan nama CNC kalian Oke MyCNC Nah seperti itu nama CNC saya AT Plus name MyCNC Setelah itu tekan enter Maka akan ada balasan OK Set name Nah jadi namanya sudah berubah Yang awalnya itu adalah Namanya HC06 Atau HC05 Setelah itu kita akan mengganti baud rate-nya Nah nanti untuk tipe baud rate-nya Yang 115200 itu berada di angka 8 Jadi kita ketikkan AT Plus Baud Baud 8 Jadi nanti kita akan set Baud rate-nya itu 115200 Nah oke Akan ada balasan OK 115200 Jadi Untuk mengubah nama dan juga mengubah baud rate-nya Sudah selesai Nah jadi Sekarang kita akan langsung sambungkan ke CNC Shield Oke Let's go Baiklah sekarang kita akan memasang Modul bluetooth-nya ke CNC Shield V3 Nah jadi Disini karena kita akan mengontrol CNC lewat HP Android Jadi kita tidak perlu memerlukan kabel USB lagi Karena kita akan mengontrol lewat bluetooth Jadi kita tidak usah menggunakan kabel USB Tetapi kita akan memerlukan daya untuk mensupply Arduino-nya Jadi disini saya menggunakan tegangan 9V Nah Input ke CNC Shield-nya itu kan 12V Saya olah menggunakan 7809 Itu agar menjadi 9V Baru saya akan input ke Arduino Ini dia jack-nya Saya tinggal colokkan seperti ini Oke Jadi tidak memerlukan kabel USB lagi Karena koneksinya lewat bluetooth Nah setelah itu Kita pasangkan modul bluetooth ini Ke CNC Shield Oke Untuk pemasangannya itu di sebelah sini Nih Di sebelah sini dia Ada disini 5V, Ground, TX, dan RX Nah seperti itu Jadi langsung saja kita akan pasang Dan pemasangannya itu seperti biasa Untuk VCC ke VCC Untuk Ground ke Ground Untuk TX dari modul bluetooth itu ke RX CNC Shield Dan RX dari modul bluetooth itu ke TX CNC Shield Oke Sekarang kita akan pasang Nah ini dia setelah terpasang Kita bisa lihat kan disini Ini modul bluetooth-nya Nah setelah kita ganti Bout rate-nya tadi Jadi kita tidak usah Upload ulang Frameware GRBL-nya Jadi Frameware GRBL bawaan itu kan Menggunakan bout rate 1, 1, 5, 200 Nah jadi kita sudah Ubah seperti tadi Bout rate untuk modul bluetooth-nya Jadi sekarang kita akan Pasangkan untuk kabel Stepper XYZ-nya Terus kita sambungkan disini Untuk 12V Untuk supply-nya Nah Kita pasangkan Nah jadi seperti inilah Pemasangannya Oke Ini Ini dia Dan disini untuk kabel steppernya Terus ini supply Oke sekarang kita akan Kontrol CNC-nya Melalui HP Android Sekarang kita Koneksikan terlebih dahulu Ke HP Android Kita masuk ke Mode bluetooth Setelah itu Kita cari perangkat Yang tersedia Nah ini dia Main CNC Kita klikkan Agar memasangkan Nah disini Akan diminta Penyandingan Yang biasa PIN-nya itu adalah 0 0 0 4 kali Ataupun 1 2 3 4 Karena bawaan Dari HC 0 6 Itu adalah Seperti ini Jadi saya tidak Mengganti Passwordnya Jadi kita ketikkan Saja 1 2 3 4 Setelah itu Otomatis akan Tersimpan Nah Tersimpan Jadi sekarang kita Konekkan Ke GRBL Setelah hidup Kita cari GRBR Controller Oke Ini bisa kalian Download gratis Di playstore Ataupun kalian Upgrade ke Perbayarnya Nah ini Bisa upgrade Kalau disini Mau gratis Kita klik Maybe later Nah disini Untuk koneksi Bluetoothnya Oke Ini Jadi udah Langsung Konek otomatis Nah disini Namanya kan Tadi Adalah Mesiensi Ini dia Mesiensi Kita konekkan Nah setelah Terkonek itu Maka modul Bluetooth Bakalan berhenti Berkedip Berhenti Berkedip Seperti ini Nih Dia akan Berhenti Berkedip Nah Seperti itu Setelah itu Disini Ini ada Untuk jog Di sini Untuk input Geekcode Terus Disini Belum tahu Saya untuk Apa Disini Untuk Memasukkan Settingan Froom Misalnya Dollar Nah ini dia Ini kan sesuai Settingan sebelumnya Kita samakan saja Untuk yang terpenting Itu kan di bagian Dollar 100 Dollar 101 Dollar 102 Dollar 110 Dollar 111 Dollar 112 Dollar 120 Dollar 121 Dollar 122 Nah seperti itu Jadi untuk jog Itu seperti biasa Ini kalian bisa dengarkan Suaranya Disini untuk Memindahkan Misalnya kalian mau 5mm Atau kecil Medium Large Ataupun full 10mm Nah seperti itu Disini untuk Pengaturannya Setting Ini untuk jog Ini untuk small Large Bisa kalian setting Nah sekarang Kita akan coba Untuk Menggunakan ini Untuk Menggambar Oke Untuk kita Menggunakannya Untuk Graphir Let's go Nah setelah itu Kita masukkan Geekcode nya Halptone Nah ini dia Ikutnya Di bagian Step Halptone Nah setelah itu Kita klik mulai Ini pastikan Sudah 0 Di web post nya Setelah itu Kita mulai Selamat menikmati 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 Nah dan inilah hasilnya Ini juga ada beberapa hasil yang telah selesai saya buat Jadi di part 5 ini bagaimana caranya mengontrol sebuah CNC dengan menggunakan HP Android Dengan koneksi Bluetooth Jadi kita tidak perlu lagi menggunakan PC Dan tidak memerlukan lagi yang namanya kabel USB untuk tersambung ke CNC kita Jadi kita hanya menggunakan HP Android yang sering kita genggam di tangan Nah jadi untuk part 5 saya cukupkan sekian Dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you